Halo, kembali lagi bersama aku Dika Dari channel Youtubenya Biji Hitam Di video kali ini Kita akan membahas sebuah resep Minuman pastinya yang berbahan dasar kopi Kita akan Membahas Ataupun membuat Minuman karamel macchiato Jadi, gimana cara membuatnya Terus saksikan video ini Oke, untuk informasi Buat teman-teman, sebenarnya macchiato Itu adalah minuman Yang berbahan dasar espresso pastinya Dan nama minuman itu Sebenarnya hanya macchiato Tidak ada karamel atau vanila atau apa yang Ambil depannya, jadi macchiato itu adalah Salah satu minuman dari Itali pastinya, karena namanya Udah berbau Itali, jadi macchiato Itu espresso Aku kurang ingat Single atau double Espresso yang ditaruh Foam susu di atas Jadi, espresso pake foam susu di atas Itu udah namanya macchiato Jadi, seiring dengan perkembangan zaman Dan ya segala macem Dunia perkopian Udah banyak dimodifikasi Salah satunya kita bakalan Praktikin gimana Cara buat Karamel macchiato itu sendiri Oke, jadi bahan-bahan Yang kita perlukan itu Ini aku udah siapin Pastinya pake sirup Essence Kalau karamel macchiato Di biji tam aku pake sirup vanila Bukan sirup karamel Terus, ya biasa lah espresso Pastinya dari mesin nanti kita buat espresso Terus ada fresh milk Ada ini, ini yang paling penting nih Ini saus karamel Jadi, saus karamel ini Kalau menurutku Karamel macchiato itu Inilah kuncinya Atau Ya, dengan adanya Saus karamel Itu kenapa disebut Karamel macchiato Jadi Bahan dasarnya sederhana aja sih Nanti kita bakal praktikin Gimana cara buatnya Yang panas Sama yang dingin Oke Tonton terus video ini ya Oke, step pertama itu Kita buat dulu espresso Seperti biasa Aku pakenya Single Single Jadi untuk semua minuman yang berbasis kopi itu Aku pakenya single shoot Kita buat dulu Untuk tahap pembuatannya Pertama itu adalah Kita taruh dulu sirupnya ke dalam gelas Baru dituang espresso Kenapa? Biar waktu espressonya turun Langsung kecampur dia Sama sirupnya Ini Aku pakenya Dua pump Oke, setelah itu Langsung kita Masukkan espresso Single shoot Oke, selesai Setelah itu Kita steam susu Jadi untuk informasi Bahwasannya Membuat Minuman ini Macchiato Kalau aku ya Steam susunya itu Kita harus benar-benar foamy Dalam artian Foamnya harus tebal Harus creamy Harus Ya itu Di dominan foam Nanti minumannya Jadi Gaya steamnya Sama kayak Gaya steam Cappuccino Oke, kita steam ya Untuk teknik penuangan susunya Biasanya Biasanya aku Gak langsung Puring Tapi aku Sisihin dulu Antara steam susunya Sama foamnya Jadi nanti foamnya Aku sendokin di atas Biar lebih rapi Dan lebih Dapat ketebalan foamnya Oke Jadi seperti ini ya Ini aku tahan Ini kan jack hasil steamannya Hasil steaman susunya Aku tahan di ujung jacknya gini Nah, jadi yang jatuh itu Adalah steam susunya Yang tidak berfoam Jadi sekiranya Udah sampai Segini Kira-kira Baru Kita tuang Foamnya di atas Jadi Hampir sepertiga isi Minuman ini adalah foam Setelah espresso Sirup Sama steam susu Oke Setelah itu Baru kita pakai Saus karamel Ya, kalau masalah Polanya di atas Terserah Terserah kalian sih Kalau aku sukanya Pola sederhana aja gini Lebih elegan dia Oke Oke Selanjutnya kita bakalan buat Karamel macchiato yang ice yang dingin Stepnya hampir sama sih Cuman ada beberapa perbedaan Di Tahapan pembuatannya Pertama kita buat dulu Kalau minuman dingin Pakainya double shot ya Jadi Semua minuman dingin Kalau berbahan dasar kopi Aku pakainya double shot Oke kita Kita isi dulu Pakain ice Oke ice Setelah itu Masukin sirup Kalau aku buat minuman dingin Sirupnya Tiga pump Jadi kalau panas tadi dua pump Minuman dingin Sirupnya tiga pump Masukin Oke Tiga pump Setelah itu kita masukin fresh milk 100 ml Pakai timbangan aja lah ya Oke Oke Dan setelah masuk fresh milk Sama sirupnya Sekarang adalah kita membuat foam Jadi membuat foamnya beda dengan untuk minuman yang panas tadi Jadi teman-teman bisa memakai alat Ini aku pakai frotter Di frotter susunya Jadi susu dingin di frotter gitu Di frotter Atau Opsi lain Bisa pakai kopi press Teman-teman bisa pakai kopi press untuk buat foamnya Kita tuang dulu susunya kejak Setelah itu kita frotter Sampai Berbusa Sampai foamnya keluar Pastikan frotter kalian Tekanannya kencang ya Karena kalau nggak kencang Foamnya nggak bakalan keluar Oke Setelah itu Kita pakaikan saus karamel Di pinggir gelasnya Kalau aku sih Taruh di pinggir gelas gini Sama di atas nanti Oke Ini foamnya Disendokin juga Kayak tadi Disendokin Oke Setelah itu Baru kita masukkan Double shot tadi Double shot yang kita buat di awal tadi Kita masukkan ke dalam Oke Setelah masuk Double shotnya Kita pakaiin lagi Saus karamel di atas Oke Sudah jadi Oke teman-teman Jadi itu tadi Video tutorial Bagaimana membuat Sebuah minuman karamel Maciatto Semoga bisa kalian praktikin Di rumah Ataupun mau buat di cafe kalian Juga bisa Jangan lupa Subscribe Like, comment Dan share video ini Channel ini juga Supaya bisa terus Memberi tutorial-tutorial Kopi Buat teman-teman Subscribernya Biji Hitam Dimanapun berada Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Yang udah subscribe Terima kasih Oke Mungkin itu aja Dari saya Dika Dari Biji Hitam Beras Tagi Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa